Intro Laga Barcelona kontra Grenada menjadi laga yang pasti diikmati para pendukung Barcelona Bagaimana tidak, sedikit ketaka yang bagus ditunjukkan para pemain El Barca Messi dan Griezmann berhasil mencetak masing-masing 2 gol Kembalinya free kick Messi Umtiti dan Minguesa yang tampak solid Kembalinya quick di lapangan dan kinerja semua pemain nampak intens malam itu Namun tunggu, jika ada satu hal yang tampak paling menarik malam itu adalah digantikannya Lionel Messi Hal yang dia tak sukai tapi malam itu terjadi Dan untuk kalian semua, inilah alasan dibalik digantikannya Messi dari lapangan Ya, kita semua tentu sudah tahu jika satu hal yang paling tidak disukai Messi di lapangan adalah keputusan pelatih untuk menariknya keluar Di tahun 2015, Neymar bahkan sempat menjadi korban ketika Messi menolak digantikan Luis Enrique Sosok Neymar lah yang dipilih Enrico untuk ditarik menggantikan Lionel Messi Ya, bagi super mega bintang Barcelona tersebut, ia adalah sosok pemain yang senang jika terus dimainkan Ia tahu ada kelemahan dari tim lawan menjelang akhir pertandingan Dan bermain hingga 90 menit jelas menguntungkan untuknya mencet laku Saya tidak suka diganti Lebih baik tampil sebagai pemain cadangan hingga akhir laga Beberapa laki lebih mudah dilakoni menjelang berakhirnya pertandingan Dan Anda bisa menembus pertahanan lawan lebih mudah karena mereka sudah lelah Pecat Messi, dikutip dari sport Namun tunggu, ketika kita semua tahu bahwa Messi tak suka untuk diganti malam di kart Menel semua berbeda bermain menghadapi Grenada Messi yang tampil impresif hingga menit ke-65 ditarik keluar oleh Ronald Koeman Padahal kalau itu, Messi tak nampak kelelahan Ia masih sangat berbahaya dan telah mencetak 2 gol Dimana 1 gol lagi ia bisa menciptakan head-trick gelaka tersebut Ya, meski pada malam itu Messi ditarik di menit 65 Tampak tak ada kejanggalan Tak ada penolakan dan semua tampak baik-baik saja bagi Messi Hal yang menarik mengingat itu bukanlah hal yang disukai Messi sejatinya Ya, usailah gak? Komen yang ditanya oleh reporter tentang keputusannya mengganti Messi menjelaskan bahwasannya ia telah cukup nyaman dengan keunggulan 4-0 Dan mengistirahatkan pemain seperti Messi Dan Dizong adalah hal yang penting untuk menjaga kebukuran kedua pemain tersebut Barcelona membutuhkan Messi Kami membutuhkan dia untuk meraih hal-hal hebat dan memperjuangkan gelar Dengan skor tersebut, kami mampu membuat perubahan dan mengistirahatkan pemain yang sangat penting seperti Messi dan Frenkie de Jong Jika semua pemain dengan kondisi bagus, kami harus bersaing untuk semua gelar Hasil beruntun ini memberi kami kepercayaan diri yang tinggi Kata pelatih Barcelona, usai pertandingan Ya, hal positif lain yang kita dapat dari pergantian Messi tersebut Bahwasannya Barcelona menunjukkan Jika gelar juara lebih penting dari sekedar capaian individu Hal yang juga dipercaya Messi Yang nampaknya membuat ia juga akan menyukainya Barcelona akan segera bertanding kembali dalam waktu dekat Dan kondisi fisik Messi jelas menjadi hal yang sangat penting mengingat peran besarnya yang kursial Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya